Intro Ada 3 rekor yang dicatatkan oleh pebulu tangkis legendaris Indonesia, Taufik Hidayat. Jonathan Christie dan Anthony Ginting pun belum sepadan. Dengan pencapaiannya di masa lalu, wajar jika Taufik Hidayat kerap mengkritisi sektor tunggal putra Indonesia. Ia memiliki kiprah yang luar biasa saat masih menjadi atlet. Sayangnya, Taufik Hidayat memutuskan untuk cepat pensiun. Ia gantung rakyat di usia 32 tahun. Meski demikian, Taufik sudah mengukirkan banyak rekor pribadi, yang sampai saat ini, hampir satu dekade berlalu, tetapi belum ada yang bisa mematahkan rekornya. 1. Juara Indonesia Open terbanyak Taufik Hidayat sampai kini masih menjadi pemain yang mengoleksi gelar Indonesia Open terbanyak. Ia memenangkan ajang bergensi tersebut sebanyak 6 kali. Taufik Hidayat berhasil menjuarai Indonesia Open edisi tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Sampai kini, belum ada pemain yang bisa menyalip rekor Taufik. Di era yang sama, ada satu pemain yang juga mengoleksi 6 gelar di Indonesia Open, yakni Li Chong Wei, Malaysia tahun 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016. Memang, sebelumnya ada satu pemain bulu tangkis yang mengoleksi 6 gelar Indonesia Open, yakni RDB. Wira Nata. Hanya saja, ia sudah lama gantung raket. 2. Rekor backhand tercepat Taufik Hidayat memiliki kemampuan yang sulit untuk ditiru oleh para pebulu tangkis lainnya, yakni smash backhand yang kuat. Jika umumnya pebulu tangkis memakai pukulan forehand sebagai andalan, tetapi Taufik Hidayat memiliki pukulan backhand yang juga kuat dan bisa mengecoh lawan. Jika dalam situasi forehand saja, kekuatan smash tidak selalu kuat, namun beda halnya dengan Taufik Hidayat yang bisa melakukan smash kencang dengan posisi backhand. Pada satu kesempatan, pemain kelahiran Bandung itu melakukan pukulan backhand dan mencatatkan rekor tercepat, yakni 260 km per jam. Catatan yang luar biasa. Alhasil, Taufik Hidayat juga mendapatkan julukan sebagai king of backhand. 3. Peringkat satu dunia termuda dengan kualitasnya di lapangan, wajar jika Taufik Hidayat pernah menduduki peringkat satu dunia di sektor Tunggal Putra. Namun, sulit untuk membayangkan Taufik Hidayat bisa menggapai prestasi tertinggi itu di usianya yang sangat muda, yakni 19 tahun, tepatnya pada tahun 2000 silam. Jika melihat generasi sebelumnya, para pebulu tangkis Tunggal Putra Indonesia memang langganan jadi peringkat satu dunia. Sebut saja Alan Budi Kusuma, Liam Swiking, dan Haryanto Arbi, para pendahulu yang menginspirasi Taufik Hidayat, sampai akhirnya bisa meraih posisi tertinggi dunia. Jonathan dan Ginting belum sepadan setelah Taufik Hidayat memutuskan pensiun, belum ada lagi pebulu tangkis Tunggal Putra Indonesia yang konsisten meraih gelar dan menghuni peringkat atas. Saat ini, Jonathan Christie masih mentok di peringkat delapan. Capaian tertingginya ialah saat jadi nomor empat dunia, pada tahun 2019 silam, ketika berusia 22 tahun. Sementara Anthony Sinisuka Ginting juga kehilangan momentum dan jatuh ke posisi enam dalam urutan Tunggal Putra Dunia. Anthony Sinisuka Ginting pernah menjadi top tiga Tunggal Putra Dunia, tepatnya di tahun 2020 lalu, ketika ia masih berusia 23 tahun.